Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Kembali lagi bersama saya Rushdie Sharif Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memohon kuarantin di rumah dan kategori apa yang sudah boleh memohon untuk kuarantin di rumah Bagaimana caranya? Terus seksikan Intro Baiklah sahabat dan penonton sekalian Pada kali ini kita membahas tentang siapa kategori yang bisa masuk ke Malaysia untuk memohon kuarantin ini dan apa saja syaratnya dan bagaimana kategori rumah yang bisa dibuat untuk kuarantin Jadi kita akan bahas satu persatu yang pertama apa syaratnya yang kedua siapa kategorinya dan bagaimana rumah yang boleh kuarantin itu Sekarang kita masuk yang pertama ini apa saja syaratnya Ini saya ambil di telegram immigration ya Ini pun bisa kita lihat di telegram atau di facebook immigration Jadi disini disebutkan home quarantine application atau HQA adalah persyaratan bagi seseorang yang ingin memohon kuarantin di rumah Jadi disini siapa yang layak? Disebutkan disini bahwa wisatawan yang divaksinasi lengkap Maksudnya siapapun yang berkunjung ke Malaysia ini vaksinnya harus lengkap ya Kalau yang bagi dua dos itu seperti Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Moderna dan lain-lain Sedangkan yang satu dos itu seperti Johnson & Johnson, Cancino ya Jadi disini bagi yang full vaksin Dan yang kedua ini rumah atau tempat tinggal yang berkesesuaian Jadi nanti bagaimana kategori rumah yang diizinkan kuarantin ini Nanti kita akan masuk pada slide kedua Dan yang ketiga adalah hasil tes PCR itu adalah negatif Sebelum 3 hari keberangkatan Atau 72 jam sebelum keberangkatan Dan yang di bawah ini adalah boleh mengunjungi situs ini Atau alamat ini bermula 21 September Ini bermula semalam Sudah bisa di-apply cara ini Dan yang kedua harus berikan ID yang valid Dan sertifikat vaksin Jadi pastikan nanti untuk vaksin ini dan ID ini betul semua Jangan ada yang palsu Dan yang ketiga aplikasi ini harus dilakukan 7 hingga 10 hari keberangkatan Untuk masuk ke Malaysia Jadi nanti 7 hari atau 10 hari sebelum keberangkatan Cara ini kita telah harus buat Yang keempat ini Semua aplikasi kedatangan ini Mulai dari 28 September 2021 Dan seterusnya itu harus melalui portal ini HQA Jadi nanti harus mengunjungi alamat ini ya Harus melalui alamat ini Mo.gov.my Yang di bawah ini ketika kita sampai di Malaysia Kita mesti menjalani tes PCR sewaktu kedatangan Oke kita akan menjalani tes PCR lagi Walaupun tadi sebelum kita berangkat sudah tes PCR Di sini pun kita akan tes PCR lagi Yang kedua Menunjukkan surat persetujuan kuarantin di rumah Jadi nanti kalau seandainya kita berhasil Surat ini kita print dan kita tunjukkan nanti ketika kita sampai di Malaysia Yang ketiga Semua yang datang ke Malaysia yang memenuhi syarat Akan dikarantina dan akan diberikan gelang atau pelacak digital Jadi nanti akan diberikan kepada kita Sebuah gelang untuk kita pakai di tangan kita Yang keempat Orang yang baru masuk ini akan dikenal sebagai orang dalam pengawasan Atau PUS Dan status ini akan ditampilkan di Malaysia Jahtera Pastikan kita juga sudah mendownload Malaysia Jahtera Dan yang kelima ini semua pengunjung mestilah menjalani kuarantin selama 14 hari Sama dengan kuarantin di tempat kuarantin Kita akan menjalani jumlah hari yang sama Sama-sama 14 hari Yang terakhir di bawah ini semua pengunjung yang menjalani kuarantin wajib di rumah ini Harus dilengkapi dengan home assessment tool Di Malaysia Jahtera setiap hari Jadi nanti di Malaysia Jahtera kita itu akan ada yang perlu kita lengkapi setiap harinya Jadi ini adalah syarat bagi orang yang memohon kuarantin di rumah Sekarang siapakah kategori yang boleh memohon kuarantin di rumah Kita X saja ini kita pangkah Kita akan tekan ini Kita akan tekan ini Jadi kita akan dibawa ke website ini Ini nanti yang atas ini kalau kita untuk meng-apply home kuarantin ini Sedangkan ini adalah kita untuk mencek status kita Apakah diterima atau ditolak Jadi sekarang kita masuk kepada kategorinya Atau kriterianya Siapa yang boleh memohon untuk kuarantin di rumah ini Kita tekan saja ini Dan ini Lokal Maksudnya warga negara Malaysia Atau warga asing yang mempunyai rumah di Malaysia Termasuklah di dalamnya PR dan MM2H Jadi inilah kategori yang bisa memohon kuarantin di rumah Tadi adalah warga negara Malaysia Warga asing yang mempunyai rumah di Malaysia Termasuklah di dalamnya ini PR dan MM2H Dan selanjutnya di sebelahnya adalah tes PCRnya adalah negatif Dan yang sebelahnya lagi vaksinnya wajib sudah lengkap Inilah kategori yang diizinkan masuk ke Malaysia Sekarang kita lihat Rumahnya yang bagaimana yang bisa masuk ke Malaysia ini Kita lihat di bawahnya Yang pertama ini bagi yang vaksinnya dua dos Seperti Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Moderna dan Covillo Di sini Seseorang yang telah menerima dua dos itu Telah melebihi daripada 14 hari setelah disuntik Ini yang pertama Yang kedua ini bagi yang single dos Seperti tadi adalah Johnson & Johnson dan Kansino Maka di sini telah menerima 28 hari setelah disuntikkan vaksin tersebut Ini yang bagi satu dos saja 28 hari setelah disuntik Sedangkan bagi yang dua dos 14 hari setelah disuntik Dan yang ketiga ini Kriteria rumah atau tempat tinggal yang akan dinilai Yang pertama di sini Jumlah orang yang ada di rumah atau di tempat tinggal tersebut Nanti akan dinilai berapa orang yang tinggal di situ Di bawah ini Orang yang tinggal di rumah tersebut atau di tempat tinggal tersebut Ada berapa orang yang umurnya di atas 60 Pun akan dinilai Yang ketiga Jumlah kanak-kanak yang di bawah 12 tahun Yang tinggal di rumah tersebut atau di tempat tinggal tersebut Itu pun akan dinilai Yang keempat ini Jumlah orang yang mempunyai penyakit kronik Atau penyakit yang memang kronis lah seperti itu Yang tinggal di rumah tersebut atau di tempat tinggal tersebut Yang di bawahnya lagi Jumlah ibu hamil atau perempuan yang mengandung di rumah tersebut Atau di tempat tinggal tersebut Yang bawahnya lagi Jumlah kamar tidur atau bilik yang ada di rumah tersebut Atau di tempat tinggal tersebut Bawahnya lagi Jumlah kamar mandi atau bilik mandi di rumah atau di tempat tinggal tersebut Di bawahnya jumlah kamar tidur atau bilik dengan ada bilik mandinya di rumah tersebut atau di tempat tinggal tersebut Jadi inilah kriteria rumah atau tempat tinggal yang akan dinilai ya Jadi disini kita sudah pahami bahwa ini kriteria rumahnya Dan ini kategorinya dan yang pertama tadi adalah syarat-syaratnya Jadi bagi kita yang termasuk dalam kategori ini silahkan untuk apply untuk kuarantin di rumah Dibandingkan dengan kita harus bayar 5200 untuk kuarantin di tempat kuarantin Jadi dengan kita kuarantin di rumah ini Kita bisa hemat biaya Yang penting kita rajin apply ya Bagi yang sudah berhak dan masuk kategori silahkan apply disini Oke nanti linknya saya akan letakkan di deskripsi Jadi itu saja terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa syekh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!